Intro Menurut perhitungan, aku belum saatnya mati Tapi mengapa tubuhku terasa kaku? Aku harus bisa membuka kelopak mataku Harus, harus, harus Oh, tapi kenapa tidak bisa? Apa ini? Apa? Oh, ternyata jari-jari ku masih bisa bergerak Mudah-mudahan seluruh tubuhku bisa bergerak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Kalian ku beri tugas Untuk mengambil air manik maya Di sumur Sang Hyang Tirakat Satu yang harus diingat Kalian tidak akan berhasil memasuki sumur itu Kalau kalian tidak meminjam raga manusia Lihat jari-jari yang terlihat Symm activists Terima kasih. 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 sesuatu sehingga biasa barangan mengeluarkan benda itu adik anting anting pasti masak ada aduh enaknya tentu enggak perlu rumah ya punya kakak kayak begini sudah tutup pintunya ada apa kakak? ternyata banyak pengumis tongkat merah di penyelapan ini mereka sedang menguasai nangtuk dan pangling kalau begitu pasti anggota tongkat merah sudah mengetahui rencana kepergian mereka ke Galuk kakak kakak kira juga begitu jangan ikut kakak akan pancing mereka supaya jauh dari penginapan kakak 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 Terima kasih telah menonton! Kisanak, sesama orang sendiri tidak perlu bertempuri. Saya tahu, kalian dari kelompok pengemis tongkat merah. Jangan coba pengaruhi saya. Banyak orang akan mudah mengenali dari tongkat ini. Ayo kawan-kawan, kita pertaruhkan hidup kita demi perkempuran tongkat merah. Kisanak, saya tahu jurus yang Kak Kang pergunakan tadi. Namanya, mengaih sampah, menyapu air. Itu suatu bukti. Bahwa saya kenal baik dengan Kipungkur, pimpinan kalian. Tapi kenapa kamu bersama kedua setan dari bukit tunggol itu? Oh, itu sebabnya. Secara kebetulan saja, Kak Kang. Kami bertemu dengan mereka di perjalanan. Ada apa sebenarnya? Sebetulnya, ini sangat rahasia. Masa baru satu cangkir saja sudah pusing? Oh, yang bikin pusing bukan satu cangkirnya. Kamu itu lho. Kak Kang Dampo? Dari mana saja kamu? Habis menuntik nantus sama Pangling. Gila. Mereka pergi diam-diam, Kak Kang. Hah? Wah. Kita harus segera menyusul mereka. Sangat berbahaya kalau pesan itu sampai di Tanah Galuh. Nanti dulu, Kak Kang. Pesan apa? Tik, ternyata Nangtuk dan Pangling membuat pesan dari Rangyang Prabu Sora. Mungkin ini yang dimaksud oleh Kipungkur. Tentang kemelut di Tanah Pasundan. Kita harus gagalkan rencana mereka. Saya yakin kita satu arus kawan. Begitu juga saya. Sampaikan salam junjungan kami. Terima kasih. Bet contrat rangkir. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Karena Prabu Rupanya kita tidak perlu menunggu sampai besok Lompu Ini jalan terbaik untuk bertemu sama Prabu secara langsung Maksud, ayang? Setelah pemuda itu berhasil mengalahkan limas kayu wangi Kamu harus segera naik untuk mengalahkannya, ya? Tak andainya saya menang Tidak Ayang Tidak bisa Saya tidak setuju Saya belum siap kawin Memalukan Kakakmu Anayasa Kecewa Kalau tahu kamu Lebih mempentingkan diri sendiri Daripada kepentingan orang banyak Berit apa? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa dipercayakah ucapanmu? Hamba bersedia menerima hukuman, Paduka. Ayah Anda, perkenankanlah hamba melakukan sesuatu sebagai tanda ucapan terima kasih. Terima lah ini sebagai tanda ucapan terima kasih saya. Terima kasih. Tuhan Putri, sebenarnya saya... Datang! Saya bingung. Ayo tolong bantu saya. Bagaimana masih menjelaskannya pada animat kayu wangi? Adi, setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Jangan khawatir. Iya, jalan keluarnya apakah kamu? Kalau pada sang Prabu, kita bisa menjelaskan tujuan kita yang sebenarnya, apapun resikonya. Tapi terhadap Tuhan Putri, mana mungkin... Yang terbaiknya hanya itu. Kita harus cepatnya menjelaskan. Kau memang itu yang terbaik. Saya akan menjelaskannya pada Tuhan Putri. Tapi dengan nama baik dan kehormatannya. Saya mohon. Kakak mau menggantikan saya. Astaga. Saya ini pemuda desa. Mana pantas bersanding dengan Tuhan Putri. Lagipula... Tuhan Putri belum tentu menyukai saya. Kakak ngupa. Saya wanita. Dalam nilai laki-laki, saya lebih tahu. Percayalah. Laki-laki seperti Kakak. Idaman setiap wanita. Tampan. Berilmu tinggi. Dan... Kakak memiliki budi pekerti yang baik. Adik terlalu memuji. Di rumah itu Raden Kuda Amoksa tinggal. Siapa Raden Kuda Amoksa? Siapa lagi kalau bukan Rangga? Tuhan Putri. Tuhan Putri, ini namanya Kakang Tamburu. Yang pernah hamba ceritakan. Suatu kehormatan bagi hamba. Bisa berkenalan dengan Tuhan Putri. Kanda Maloka, kenapa masih memanggil saya dengan sebuah Tuhan Putri? Bukankah kita sudah menjadi orang dekat? Jadi Amar harus memanggil apa? Dinda. Kalau begitu, Kakang Tamburu juga harus memanggil adik. Benar, Kanda. Mari, Kanda. Kalau sudah terlalu siang, agak susah menemukan anak-anak buruan. Tuhan Putri, Kakang akan masuk lo belakang. Hati-hatihan. Kanda, kembalikan anakku. Kembalikan. Iblis apa yang bersarang tubuhmu. Tinggal turunanmu sendiri tidak mau mengakui. Hai. Ayo kita aduk pendapat. Kita buktikan siapa yang benar. Takut ya. Takut ya. Takut ya. Memang gata bangatut. Kih. Mana anakku yang kakakang harap itu. Ha? Ayo, kembalikan. Kembalikan. Kenapa kong yang saja? Merasa berdosa, ayah. Binar matamu memancarkan sesuatu yang lain. Oh, diwasa agung yang maha bijaksana. Kau telah mengabulkan permintaanku. Kau telah menyadarkan ganda rangga dari pengaruh iblis. Kandarangga, bertahun-tahun saya menunggu saat-saat seperti ini. Percayalah, kandarangga. Percayalah, kandarangga. Anak itu benih dari cinta kita. Bukan anak haram. Kamu bukan kandarangga. Kamu wanita. Anakku. 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 Selain keterlibatan pengemis tongkat merah Apakah kau juga melihat adanya keterlibatan orang dalam Kemungkinan tidak ada tuanku Tetapi hamba merasa curiga Kepada dua orang pemuda yang sekarang berada dalam lingkungan istana Berbahaya Kedua pemuda itu sangat dekat dengan emas kayu wangi Kita harus cari akal untuk mempengaruhi kanda perabu Tidak terlalu susah mempengaruhi baginda perabu tuanku Beliau mempercayakan keamanan istana sepenuhnya kepada hamba Yang membuat hamba resah Kira-kira apa isi dari pesan yang dikirim Rangyang Prabu Sora Sangat mungkin berhubungan Dengan ilmu yang sedang dipelajari oleh kanda perabu Kenapa tadi saya bisa begitu Sinar matanya Tetur katanya Seperti mengandung misteri Apa mungkin anaknya mempunyai daya lalat yang sama seperti saya Dik Tampaknya mereka mulai mencurigai kita Kamu harus cepat bertur-terang pada Tuan Putri Kebetulan kanda kemari Tadi saya hampir menyuruh bemban untuk memanggil kanda Kanda Semalam saya bertemu ayah anda Membicarakan perkawinan kita kanda Ada apa kanda Sebelumnya kanda mohon maaf tinda Sebenarnya kanda tidak bermaksud Mau menyenting dinda Kanda naik ke arena karena Tidak rela melihat dinda jatuh ke tangan penjahat cabul di kahanggara Tidak tahu Kanda mintaan penjahat cabul di kakanggara Kanda jatuh ke bangunan Kanda jatuh ke tangan penjahat cabang Dinda Sebenarnya bukan masa itu saja yang menyebabkan hamba tidak mau menikah Karena sebetulnya hamba ini seorang Tidak perlu melawan Karena kelangsungan hidup kalian tergantung dari kemuran hati baginda Tuhanku Panglima Kedatangan kami kemari Dikanakan kami siap dari kerajaan Garut Junjungan kami Jangan mengelak Aku melihat sendiri kau bersama pengimis tongkat merah pada saat baim bara Pantaki Kenapa mereka? Ananda Bima Mereka ini sangat berbahaya Dan ini Bukan penampilan mereka yang sebenarnya Hei Anak budak Anak budak Pak Kang Ada apa? Ditanggil Ya Kasas Kalian masuk ke sini karena apa? Rampok Mencuri Membunuh Pasti Pasti memperkosa Penjahat seperti kalian ini sebetulnya yang berbahaya Bermuka baik Bermuka baik Selalu ngomong baik Berlaku baik Dan Orang banyak yang terkecoh Dan anehnya Di dunia ini Yang paling banyak hidup Adalah Penjahat Seperti kalian Sudah keterangan kakau Sabar adik Kita harus maklum Mungkin dia sebarangnya tidak ketemu teman Jadi bicara terus Terima kasih telah menonton Kalian sebenarnya siapa? Suatu kehormatan buat kami Ginda masih memunjungi Ginda maluka Saya ingin mendengar pengakuan secara langsung dari Ginda Penergahkan Penergahkan Kelompok Bermis Tenggat Merah Yang berniat Mau berniat pada Kerajaan Galung Berterteranglah Ginda Saya akan berusaha meminta pengampunan pada Ayah Hadar Dan itu tidak berarti Kami tetap harus kawin dengan saya Adik Memang benar kami satu kelompok dengan pengemis tongkat merah Tapi kami tidak bermaksud berhianat Benar Dinda Justru kami ingin mengamaskan kerajaan Galuh jujungan kami Saat ini sedang ada rencana pemberontakan Yang didalangi oleh orang-orang yang dekat dengan Baginda Prabu Setiap kali Dinda menyinggung masalah perkawinan Karena merasa sangat berdosa Karena sedang rendahkan nilai Dinda sebagai seorang putri raja Laki-laki mana yang tidak jatuh cinta pada Dinda Dan seandainya saya seorang laki-laki Pasti saya juga jatuh cinta Dinda 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 Tolong sampaikan ini pada Ayah Hadar Prabu Mudah-mudahan Ayah Hadar Prabu mau mengerti Pakih Aku mau bertanya kepadamu Renungkan dulu sebelum menjawab Pertanyaanku Siapa junjunganmu saat ini? Ampun Amha yang pertama dan yang terakhir adalah penduka Prabu. Akan tetapi, apabila paduka Prabu Maji menyaksikan kesetiaan hamba, hamba adalah berjimbah darah di hadapan Tuhan. Sikapmu membahagiakanku, Pak Kih. Anugrah, yang sangat besar bagi hamba, paduka. Sambah hamba paduka Prabu. Ya, kita sudah salah menduga Pak Kih. Sebenarnya kedua pemuda ini, putusan Paman Wanayasa. Dan secara kebetulan, mereka berhasil merebut pesan yang ditujukan untuk Rangga. Ada seseorang di Indra Prasta yang mengendaki senjata kujang Cakrabuana. Kamar siap melaksanakan ditapaduka. Tanpa bukti-bukti yang kuat, aku tidak akan mengambil tindakan terhadap Rangga. Ampun, Pak Duka. Keamanan di sekitar tempat senjata pusaka. Berada di bawah Wawonang Probotinabar, Gusti Prabu. Berada di bawah Wawonang Probotinabar, Gusti Prabu. Berada di bawah Wawonang, Gusti Prabu. Berada di bawah Wawonang, Gusti Prabu. Terima kasih. Terima kasih. Hamba menolak anugerah yang begitu besar. Hamba melakukannya hanya karena tidak ingin melihat raya pasundan menjadi korban dari kacauan. Itu saja. Hamba menunggu perkenan pagina Prabu untuk mengirim pasukan ke Indra Prasta. Aku setuju dengan pendapat Kipungkur. Kekacauan jangan sampai terjadi. Oleh karena itu, aku tidak akan mengirim pasukan ke Indra Prasta. Tugasmu menghancurkan setiap kelompok yang terlibat dengan Indra Prasta. Hanya itu. Hamba lakan-lakan. Hamba minta diriku si Prabu. Pak Keh. Sebelum kamu pergi, umumkan kepada seluruh rakyat Galuh. Bahwa aku akan segera menikahkan putriku. Nimas kayu wangi. Masa perempuan sama perempuan? Mau kawin? Kawinnya sama saya ya? Tidak. Anting. Kau aku beri tugas mengantar surat kepada Prabu Sora. Ingat. Jangan dipergunakan kalau tidak perlu. Terima kasih, Paduka. Maaf, tuanku. Ada seorang gadis bermaksud menghadap Baginda Prabu Sora. Baru kali ini aku mendengar. Ada seorang gadis yang bertemu dengan kanda Prabu. Maaf, tuanku. Kalau tidak cantik. Dan masih muda. Tentu hamba tidak berani membawanya ke hadapan tuanku. Sayang sekali. Keinginanmu untuk bertemu kanda Prabu tidak bisa kepenuhi. Karena beliau sedang tidak berada di istana. Tapi aku bisa mewakilinya. Dan kau pasti tidak akan kecewa. Apa keinginanmu, gadis manis? Hampir tidak punya keinginan apa-apa, tuanku. Hamba ditus menyampaikan surat untuk Baginda Prabu Sora. Siapa yang memutusmu? Baginda Prabu Sana. Bangka. Bangka. Hamba tuanku. Begitu penting kau usang jika kau datang kemari. Mohon ampun kanda Prabu. Hamba membawa tusan Prabu Sana. Terpaksa hamba membawanya kemari. Karena hamba tidak berani memutuskan. Apa pesannya? Hamba rasa kanda Prabu tidak akan berkenan bila hamba mengetahui isinya. Terlalu menghina. Akanku kirim mayatmu sebagai balasan suratku. Rangka hamba tuanku. Isi surat itu terlalu menghina. Dia harus menyempah tujuh kali untuk meminta pengampunan. Siapkan pasukan. Segera hamba laksanakan kanda Prabu. Hal pukulannya sangat dingin. Mirip sekali dengan ilmu Banyuja Krabu, Anda. Maaf, Baginda Prabu. Hamba terpaksa menggunakan senjata ini untuk melawan Prabu Sokrat. Jangan kotori senjata pusaka itu dengan darah. Aku tidak rela, anakku. Masih banyak cara untuk mengalahkan Prabu Sokrat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pucuk di cinta bulan pun tiba. Dengan pusaka ini di tanganku. Seluruh tanah pasudan akan takluk. Dan raja-raja besar akan lahir dari turunanku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton